Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel Di sini kita akan mengupas secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan memenuhi request dari salah satu teman kita yang ingin membahas seputar burung cinenen Burung cinenen itu kalau di kecomania, di rekan-rekan kecomania Indonesia itu sering menyebutnya burung perenjak Ada yang bilang perenjak atas, perenjak bawah, perenjak lumut Tapi, sebenarnya yang dibilang burung perenjak itu ya burung ciplek Yang kita kenal selama ini ya Burung ciplek itu nama resminya perenjak jawa Nah, ini burung ini yang dibilang perenjak atas, perenjak bawah Sebenarnya namanya adalah burung cinenen Nah, apa sih burung cinenen itu? Burung cinenen itu adalah burung pengicau mungil Yang berasal dari family Cisticholidae dan genus ortotomus Ini salah satu keunikan burung ini Ciri khas burung ini adalah Mereka sering dinamakan burung Tyler Bird Atau penjahit sarang Karena memang sarangnya cukup unik ya Adanya di balik di daunan biasanya Memang dijahit Makanya burungnya dinamakan Tyler Bird Kalau dalam bahasa Inggris ya Nah, sekarang kita bahas nih Burung cinenen itu ada berapa sih spesiesnya Biar bisa menambah wawasan teman-teman semuanya ya Langsung aja, nggak usah lama-lama Kita bahas Burung cinenen atau Tyler Bird itu Total ada 13 spesies di seluruh dunia 6 spesies di antaranya bisa ditemukan di Indonesia Nah, nanti kita bahas ya Satu persatu Ini burung-burung yang ada di Indonesia Burung cinenen yang ada di Indonesia Yang pertama ada cinenen belukar Nama ilmiahnya Ortotomus atrogularis Sedangkan nama internasionalnya Drug Naked Tyler Bird Ini ciri khasnya ya Memang di lehernya itu warnanya agak gelap ya Persebaran habitat burung ini ada di Sumatera Kalimantan dan Kepulauan Natuna Utara Cinenen belukar ini pertama kali dideskripsikan Oleh naturalis berkebangsaan Belanda Konrad Jacob Temming pada tahun 1836 Selanjutnya ada cinenen kelabu Nama ilmiahnya Ortotomus rufisep Nama Inggrisnya Ini biasa dipanggil Asi Tyler Bird Untuk persebaran habitatnya Burung ini ada di Sumatera Kalimantan Jawa Dan pulau-pulau kecil di sekitarnya Ini yang sering saya lihat Di sekitaran rumah saya ini Kalau di kampung saya Di Jawa Timur Cinenen kelabu ini Pertama kali dideskripsikan Oleh seorang naturalis Berkebangsaan Perancis Bernama Rain Priviant Lesson Pada tahun 1830 Selanjutnya ada cinenen Jawa Atau dalam bahasa Inggris Dinamakan Olive Back Tyler Bird Nama ilmiahnya Ortotomus cepium Persebaran habitat Burung cinenen Jawa ini Ada di Jawa Bali Dan Lombok Ada dua subspesies Dari burung cinenen Jawa ini Yang pertama ada Sundaikus Ini persebaran habitatnya Meliputi pulau Panaitan Di Jawa bagian barat Yang kedua Ortomus cepium Persebaran habitatnya Ada di Jawa Bali Dan Lombok Pertama kali dideskripsikan Oleh Naturalis Berkebangsaan Amerika Serikat Bernama Thomas Volker Hoswell Pada tahun 1821 Video ini yang banyak Mendeskripsikan burung-burung Di Pulau Jawa Selanjutnya ada Burung cinenen pisang Nama ilmiahnya Ortotomus utorius Dalam bahasa Inggris Dinamakan Common Tyler Bird Burung ini Persebarannya Ada di Jawa Atau Endemik Jawa Kalau teman-teman Kicomannya Biasa memanggilnya Perenjak Bawah Atau Perenjak Lumut Biasanya Cinenen pisang Pertama kali dideskripsikan Oleh seorang Naturalis Berkebangsaan Inggris Bernama Thomas Penan Pada tahun 1769 Ini termasuk Paling tua Paling pertama Dideskripsikan Di antara Burung-burung Cinenen yang lain Selanjutnya ada Burung Cinenen merah Nama ilmiahnya Ortotomus Cerisius Nama internasionalnya Rufus Tail Tyler Bird Persebaran habitat Cinenen merah Ada di Sumatera Dan Pulau Belitung Kepulauan Natuna Dan Kalimantan Jadi Persebarannya Ada di Sumatera Dan Kalimantan Cinenen merah Ini juga Ditemukan oleh Konrad Jakob Teming Seorang naturalis Berkebangsaan Belanda Pada tahun 1836 Jadi Om Teming ini Sudah Menemukan Atau Mendeskripsikan Tiga Spesies Burung Cinenen Yang ada Di Indonesia Selanjutnya Ada burung Cinenen gunung Cinenen gunung Ini Nama ilmiahnya Pelirgetes Cuculatus Nama internasionalnya Mantun Tyler Bird Awalnya Burung ini Dimasukkan Dalam Ortotomus Dalam Genus Ortotomus Tapi Kemudian Dipisah Jadi Genus Tersendiri Di Pelirgetes Nama ilmiahnya Jadi Dari awalnya Ortotomus Cuculatus Jadi Pelirgetes Cuculatus Habitat Burung ini Ada di Pegunungan Jadi Memang Di level Atas Pesebaran Habitatnya Burung ini Bisa ditemukan Di Sunda Besar Dan Sunda Kecil Jadi Sunda Besar Itu Meliputi Jawa Sumatra Kalimantan Kalau Sunda Kecil Ya Daerah-daerah Nusa Tenggara Cinenen Gunung Ini Pertama Kali Dideskripsikan Oleh Seorang Naturalis Berkebangsaan Belanda Bernama Konrad Jakob Teming Pada Tahun 1836 Nah Cukup sekali Teman-teman Pembahasan Kita Kali ini Seputar Burung Cinenen Semoga Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Dan Bisa Dijadikan Tambahan Bahasan Seputar Burung-burung Yang ada Di Indonesia Utamanya Burung Cinenen Ini Dan Jangan lupa Untuk Dukung Terus Channel Kita Dengan Subscribe Like Dan Share Biar Kita Bisa Tetap Aksis Menghadirkan Informasi Informasi Seputar Dunia Burung Dan Unggas Selainnya Sampai Ketemu Lagi Di episode Selanjutnya Dengan Topik Dan Pembahasan Yang Berbeda Tentunya Selamat Pagi Dan See ya Tentunya Tentunya Sampai